Selamat datang di channel Pesemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti biasa, sebelumnya yuk kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, saat ini kita akan kembali membahas topik dasar yang wajib kita ketahui untuk nantinya lebih mudah memahami penyakit-penyakit yang ada dalam sistem kardiofaskular. Mulai dari anatomi, embriologi, hingga fisiologi. Dan pada video kali ini, kita akan fokus pada topik embriologi. Nah, untuk apa sih kita bahas topik ini? Mungkin ada sebagian teman-teman yang alergi banget, mulai denger judulnya embriologi aja udah off. Tapi tenang, teman-teman ketemu video yang tepat, karena bismaker akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. Dan yang kita akan bahas adalah yang memiliki kaitan dengan relevansi klinis penyakit tertentu. So, biar ilmunya maksimal, pastikan ya, nonton sampai akhir video. Jadi, dalam perut ibu, jantungku, jantungmu, bahkan jantungnya rata-rata berkembang mulai minggu ketiga sejak bertemunya sel ovum dan sperma. Asalnya dari lapisan mesoderm, bagian lateral. Nah, dari yang kita dapat lihat di sini, bahwa embryo itu terdiri dari tiga lapis, hektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jantung berkembang dari lapisan mesoderm. Nah, dari lapisan ini, awalnya muncul pulau-pulau darah, yang dari sini akan terbentuk sel darah dan pembuluh darah primitif. Pada ujung kranial embryo, ini akan menyatu dan dari tampakan dorsal terlihat seperti tapal kuda. Pada hari ke-20, pembuluh darah tadi membentuk dua buah tabung yang disebut sebagai tabung endokardial. Dan, pada hari ke-21 atau minggu ketiga, tabung ini akhirnya bersatu dan membentuk sebuah tabung jantung primitif yang terdiri dari turunkus arteriosus, glubus cordis, ventricle, dan atrium yang primitif. Dan dari sini, perjalanan membentuk jantung seutuhnya pun segera dimulai. Selanjutnya, kira-kira pada hari ke-23 sampai ke-28, akan terjadi proses diferensiasi berupa pelebaran dan rotasi dari tabung jantung yang awalnya lurus akan berotasi membentuk seperti huruf U dan S, tahap demi tahap dari A ke B dan ke C. Dan, pada saat yang sama, tabung jantung berpindah dari regio leher menuju ke regio thorax. Nah, jika pada tahap ini terjadi masalah, maka salah satunya dapat ditemukan pada pasien yaitu tanda dextrocardi, di mana apex yang harusnya ke kiri, malah ke kanan. Kalau fenomena terbalik ini ditemukan pada organ selain jantung, kita menyebutnya sebagai situs inversus. Ya, bisa paham kan? Ya, lanjut. Proses berikutnya yaitu pembentukan ruang jantung. Ini ibarat sebuah ruangan yang kita buat sekat, sehingga akan terbentuk 4 kamar di dalamnya. Nah, sekat yang pertama yaitu pada kanalis atrioventricularis, yaitu antara atrium yang di atas dan ventricle yang di bawah. Awalnya, ini berbentuk kanal, namun pada akhir minggu keempat, endokardium yang berada pada tepi kanal ini menebal dan membentuk struktur bantalan endokardium. Kemudian semakin menebal, dan pada akhir minggu keenam, bantalan tersebut menyatu di bagian tengah yang akan membelah kanalis atrioventricularis tadi menjadi dua saluran. Nah, itu untuk sekat yang pertama. Kemudian, pada saat yang sama, sekat lainnya juga terbentuk, yaitu pada bagian atap dari atrium primitif. Kita sebut sebagai septum primum. Nah, septum ini tumbuh ke arah bantalan endokardium yang dibicarakan tadi. Nah, syaklah yang tersisa di bawah septum disebut dengan ostium primum. Kemudian, akan tumbuh lagi nih, dari atap atrium, tepatnya pada sisi kanan septum primum. Kita sebut septum secundum. Nah, teman-teman, formasi seperti ini memungkinkan darah untuk mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri, tapi tidak sebaliknya. Ini sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sirkulasi pada fetus, yang nanti kita juga akan bahas. Oke? Ya, terakhir, sekat antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Ya, jelas pada gambar ya. Pertama, septum interventriculare tumbuh dari dasar ke arah bantalan endokardium, namun masih menyisakan foramen interventriculare. Nah, pada akhir minggu ketujuh, nanti setelah septum atrium ventriculare lengkap, nah, bantalan endokardium akan meluas ke inferior sebagai septum interventriculare, yang kalau kita lihat di sini adalah yang pars membranacea. Sehingga tidak ada lagi foramen yang tersisa. Dan pada saat ini, jantung pun memiliki empat ruangan yang berhubungan melalui dua saluran yang tadi, yaitu kanalis atrioventriculare, yang dextra menghubungkan atrium dextra dan ventricle dextra, begitu pun sebaliknya. Sayangnya, ternyata ada enam dari seribu kelahiran yang tidak sempurna melalui proses pembentukan ruang jantung ini. Maka, beberapa kelainan jantung konginatal pun dapat dijumpai. Ya, seperti yang pertama, ventriculare septal defect, atrial septal defect, stenosis aorta, bahkan tetralogi ovaloid. Penyakit-penyakit ini akan lebih mudahkan dipahami setelah kita paham embriologinya. Tinggal nanti kita bedakan ciri masing-masing secara klinisnya seperti apa. Itulah tadi tentang kardio atau organ jantung. Selanjutnya, untuk vaskular, yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana sirkulasi atau aliran darah pada fetus yang tentunya akan sangat berbeda dari orang dewasa. Sebelumnya, prinsipnya tetap sama ya, bahwa vena membawa darah menuju jantung dan arteri dari jantung. Jadi, teman-teman jangan sampai bingung nih, hanya karena warna merah atau biru pada gambar. Oke, pertama, dari placenta ibu, darah kaya oksigen dibawa oleh vena umilikalis menuju ke jantung. Sebelumnya, ia akan melalui organ hati. Nah, di sini, separuh darah akan masuk ke hati dan separuh lainnya akan diarahkan oleh duktus venosus menuju ke vena cava inferior. Nah, kemudian, dari vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Nah, seperti biasa, darah yang dari atrium kanan akan menuju ke ventricle kanan. Dan di sini, spesialnya, karena pada fetus, ia memiliki foramen ovale. Maka, darah dapat mengalir langsung dari atrium kanan ke atrium kiri. Dari atrium kiri ke ventricle kiri, ke aorta, hingga akhirnya menuju ke sirkulasi sistemik untuk digunakan. Adapun darah yang di ventricle dextra, dia akan menuju ke paru-paru seperti biasanya. Namun, karena darah ini sudah kaya akan oksigen dan kita tidak perlu lagi membawanya ke paru-paru. Maka di sini, hadirlah struktur yang disebut dengan duktus arteriosus. Struktur ini akan membawa darah-darah masuk langsung ke aorta pars descendant. Nah, kemudian dari aorta, barulah darah ini menuju ke sirkulasi sistemik sama untuk digunakan. Nah, kemudian, ada yang tahu nggak gimana nasibnya struktur-struktur spesial ini setelah seorang bayi lahir? Sedih, namun itulah kenyataannya. Suatu hal yang nggak guna tentu tidak perlu dipertahankan. Sama nih, pada bayi, segera setelah dilahirkan akan terjadi beberapa perubahan pada struktur-struktur spesial tersebut dengan mekanismenya masing-masing. Pertama, ekspansi paru-paru menyebabkan foramen ovale menjadi fosa ovalis. Duktus arteriosus botali akan menjadi ligamentum arteriosum. Dan, karena sudah tidak ada placenta, maka arteri umbilikal akan menjadi ligamentum umbilikal medianum. Veno umbilikal akan menjadi ligamentum teresepatis atau ligamentum rotundum. Dan, Duktus venosus yang diherpar tadi akan menjadi ligamentum venosum. Nah, nah. Tapi, ternyata ada juga nih bayi-bayi yang nggak bisa move on. Foramen ovale-nya masih ada. Nah, maka disebut dengan paten foramen ovale. Ada juga yang Duktus Arteriosus-nya masih ada. Disebut Pakten Duktus Arteriosus. Dan, dalam kasus yang jarang ada juga namanya Shan Portosystemic. Jadi, tidak bisa move on ini bisa menjadi penyakit ya guys. Dampaknya serius dan harus ditangani segera. Oke, mungkin sekian. Selamat teman-teman yang telah nyimak bersama PeaceMaker. Salah satu topik tentang basic kardiofaskular. Basic-basic lainnya silahkan teman-teman nonton di video lainnya tentunya di playlist kardiologi. Sebelum lebih lanjut, belajar mengenai penyakit-penyakit yang lain. Sedikitnya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.